Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Korupsi Alessandar Marwata mengungkap jika pemberian fee proyek setiap pengadaan di pemerintahan jadi suatu hal yang lazim. Permintaan fee itu sudah menjadi suatu hal yang lazim. KPK sebut bagi-bagi fee proyek pemerintah 5-15% sudah lazim. Awalnya saya agak penasaran sih ini perkataannya benar redaksinya seperti itu atau enggak. Kan biasanya wajar ya, lazim ya. Yang namanya media itu sering menggoreng berita-berita yang tidak seheboh itu dibuat seheboh itu. Akhirnya saya carilah referensinya di Youtube seperti Anda lihat. Ternyata memang benar perkatanya seperti itu. Tapi saya masih yakin bahwa beliau ini yang dimaksud lazim itu apa sih? Sudah sering terjadi, bisa dikatakan mungkin mayoritas terjadi di Indonesia. Tapi jangan dikatakan sebagai sesuatu yang namanya lazim. Lazim ini kayak sesuatu yang kita bisa toleransikan begitu ya, teman-teman. Nah itulah, anggap aja intinya Anda tahu bahwa yang dimaksud lazim itu bukan berarti dimaklumin. Begitu ya. Tapi yang dimaksud lazim itu sudah sering terjadi hal ini, praktek seperti ini. Sekarang saya ingin bahas bukan dari sisi pembicaraan beliau, tapi dari si pengalaman saya terutama. Sebelumnya tentu saja akan saya kutip dulu tentang penjelasan pasal 12. B, ayat 1 undang-undang tipikor, tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas. Yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, atau dalam kurung diskaun, komisi pinjaman tanpa bunga. Komisi koma pinjaman tanpa bunga. Wah, ini luar biasa nih. Tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri, maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, atau tanpa sarana elektronik. Wah, jelas banget nih ya. Ini sudah disikat kanan-kiri nih, oleh undang-undang ya. Nah, sekarang saya cerita ya teman-teman ini kisah saya nih, pada saat saya melamar di Astra Batam dulu. Namanya Astra Microtronik Stenology. Kemudian, ada wawancara saat itu dengan calon bos saya, di Astra Recruitment Center Jakarta. Dan pertanyaannya seperti gini. Karena saya melamar di bagian posisi technical buyer, atau bagian purchasing pembelian. Jadi bos saya menanyakan seperti ini. Kalau seandainya ada tiga vendor, jadi dia katalah tiga vendor memberikan penawaran-penawaran supply produk lah ke tempat kita. Vendor itu supplier ya, teman-teman, atau pemasok. Kemudian yang satu, nawarin komisi. Kamu ambil yang mana? Ini pertanyaan jebakan kan. Bisa jadikan mungkin kan, ambil yang udah yang ngasih komisi, meskipun itu mungkin lebih mahal. Bener nggak? Nah, saya mengatakan ngambil yang murah. Itu yang jawaban saya seperti itu. Terus, ada pertanyaan kedua. Masih ada tiga vendor. Yang satu ini udah paling murah. Nah, tapi dia nawarin komisi juga. Kamu ambil yang mana? Saya tidak ambil komisinya. Saya ambil murahnya dan jadikan itu sebagai diskon lagi. Karena dia bisa ngasih saya komisi. Berarti artinya dia masih bisa memberikan lebih murah lagi. Nah, ini pertanyaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia nggak nawarin komisi. Dan ini sudah paling murah. Barang sudah nyampe. Terus dia ngasih komisinya kemudian kepada Anda. Bagaimana? Saya tetap tidak mau terima, Pak. Loh, kenapa Anda tidak terima? Kan dia sudah paling murah. Barangnya juga sudah nyampe juga. Saya mengatakan begini. Kalau saya terima pada saat itu, mungkin tidak menjadi masalah untuk produk yang sudah dibeli saat itu. Tapi akan menjadi masalah untuk justifikasi saya pembelian berikutnya. Saya bisa jadi sudah tidak netral lagi. Alias sudah terpengaruh oleh orang itu. Kan biasanya pembelian barang tidak hanya sekali. Bisa jadi berulang. Ataupun jika tidak berulang pembeliannya, saya tetap tidak akan terima. Kenapa? Karena jika saya toleransi terima, ini akan menjadi permasalahan bagi orang-orang berikutnya juga. Atau istilahnya, akan menjadi mental bagi si vendor itu untuk menyuap orang-orang di bagian saya. Nah, ini memang tidak mudah ya, teman-teman. Dan kemudian Alhamdulillah saya diterima kerja dengan jawaban seperti itu. Tapi Anda jangan contek jawaban saya ya. Boleh contek jawaban saya, tapi yang penting konsekuensinya ini berat sekali. Artinya Anda beneran harus lurus, tidak boleh menerima suap sesen pun dan kapan pun itu. Sampai suatu saat nih, teman-teman, ini ada suatu ujian yang, wah ini yang ini besar nih kali ini ya. Kalau biasanya, mereka nawarin saya untuk suap, sudah hal wajar lah ya. Nah, mungkin kalau mereka nawarin saya suap pada saat saya masih di dalam situ, sudah hal yang wajar. Dan jelas lah, biasanya selalu saya tolak. Nah, atau seringkali mereka tidak berani. Mereka biasanya dengan bahasa yang implisit lah begitu. Contohnya bilang, ya Pak, nanti Bapak bantu kita bantu Bapak. Biasanya seperti itulah. Bantu apa nih kamu maksud? Jangan macem-macem ya sama aku. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, tapi ada kejadian nih, saya sudah resign pada saat itu, atau sudah mengajukan surat resign, kemudian ada satu order yang cukup besar, 50 ribu singgapun dolar. Kira-kira kalau uang sekarang, eh, 5 ribu, 50 ribu betul, 50 ribu singgapun dolar. Jadi 500an juta uang sekarang, dengan kursi yang sekarang. Nah, saya ditawarin nih, bukan tawarin sih, ya, intinya langsung mau dikasih. Karena saya sudah resign, dia tahu, dan saya tinggal menunggu hari, kalau resign itu kan biasanya perlu waktu 30 hari ya, untuk mencari pengganti, dan setelah dapat pengganti pun juga, kita harus mentraining orang tersebut ya, atau handover ke tempat kerjaan, dari kerjaan kita ke tempat dia, terus kemudian, ada masa waktu kita menunggu. Nah, di masa waktu saya menunggu ini, kira-kira lah ya, H minus 10-an lah kira-kira. Di 30 hari ini, H minus 10, ini saya ditawarin begini, eh, Pak Jaya, karena kamu, ini orang Singapur, kamu mau keluar dari pekerjaan ini, dan kamu dulu banyak bantu aku, terus kamu juga butuh modal buat usaha, aku kasih kamu, 5 ribu dolar. Ini duit ini sebetulnya, aku ambilkan dari kemarin kerjaan terakhir, yang kamu berikan ke aku, cukup besar 50 ribu, aku bisa saving lagi, 10% buat kamu. Dia bilang begitu. Dan tahu saya juga sudah, mengajukan sulat resign kan? Nah, saya bilang gini, sebentar-bentar, ini aku masih di sini nih, kamu jangan macem-macem ya. Saya bilang begitu sama dia, kamu kira aku seperti apa? Nah, terus, aku kasih pilihan buat kamu, ini kamu mau aku laporkan, atau, mau aku, jadikan diskon. Saya bilang begitu intinya. Ya, dia sebenarnya agak marah juga sih, dia bilang, loh, kan aku udah bilang sama kamu, karena kamu gak pernah macem-macem minta sama aku, jadi aku mau kasih ini, buat perpisahan saja gitu loh. Jadi sebenarnya gak ada pengaruh, buat perusahaan kan gitu kan, atau buat justifikasi saya gitu loh. Tidak. Tapi masalahnya adalah, saya bilang sama dia gini, enggak, enggak. Kalau kamu melakukan hal ini pada aku, kamu bisa melakukan pada orang setelah aku. Ya, sudah itu pilihannya itu aja. Kamu mau tak, jadikan diskon, atau, tak laporin sama bosku. Terus dia marah lah ya sama saya, karena dia dekat sama saya juga. Saya pernah nginep di, tempatnya dia, bermalam tempatnya dia, karena waktu itu kan, sudah kemalaman gitu kan. Pernah saya gitu juga. Dan baik saya hubungkan saya sama dia. Nah, terus dia bilang, oke ya Pak Jaya, up to you, up to you. Dia bilang gitu kan, terserah kamu. Nah, dia gak mau, apa, ngomong lagi lah setelah itu kan. Ya jengkel juga mungkin ya, dia sama saya, karena dia, maksud dia saya yakin baik lah ya. Cuman kan, buat saya caranya tetap tidak baik. Akhirnya saya jadikan diskon, saya coret, saya jadikan diskon, jadi 45 ribu dolar. Terus hari Seninnya, itu, bos saya manggil saya pagi hari, oh Jaya, barangnya sudah dalam perjalanan kan. Iya Pak. Loh, kok dia, kenapa nih tiba-tiba dia mau diskon? Gak tau Pak, dia lagi baik hati sepertinya Pak. Saya bilang gitu sama dia, sampai sekarang bos saya tidak tahu kejadian ini. Nah, kembali lagi, kenapa saya melakukan hal itu? Karena saya tidak mau, nurani saya rusak ya teman-teman. Ini penting ya, buat kita, di posisi sebagai pengusaha, ataupun juga sebagai seorang karyawan pun juga. Nah, tapi, tapi ada tapinya teman-teman. Keluar dari situ, saya menjadi pengusaha, perjalanan saya berbalik. Kenapa? Karena saya pikir, dulu banyak orang yang seperti saya, yang tidak terima suap, dan mempermudah orang-orang, atau supplier-supplier untuk masuk. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Kejadiannya, setelah saya di luar, wah tidak mudah. Dan saya dipaksa untuk berkompromi, memberikan suap itu. Ya, awalnya, ya saya nolak sih. Terus sampai akhirnya, ya sudah, karena saya punya partner-partnernya orang Singapur, ya dia bilang, come on Jaya, kan gitu kan. You're a holy man, dia bilang seperti itu. Nah, ya itulah dia ngajakin saya, untuk memberikan suap itu, dan, ngajarin saya, dan juga, entertain juga, yang saya, bertolak belakang dengan, nurani saya. Tapi ya, saya sudah dalam jebakan itu. Karena memang pada saat itu, orderan tidak bertumbuh-tumbuh, kalau saya gak ngasih itu. Dan akhirnya, ya saya ngasih. Dari yang namanya, orang yang, ya, namanya islami lah ya. Itu kalau dikasih, wah jangan, kamu gak usah gitu lah. Taruhin, akhirnya udah dipasahin, kan sudah terlanjur ngomong kan. Taruh di tempat kantongnya, kamu nih, usah gini, repat-repat gini. Makasih ya. Akhirnya dia terima juga, gitu ya teman-teman. Ya Allah, ternyata bener juga ya, kata, si partner saya ini kan. Ya, saya nyebutnya bos lah ya, karena emang, dia kan pemegang saham terbesarnya. Nah, sudah lah, saya terperangkat dalam suatu sistem, ya akhirnya saya, bermain di situ. Sampai saya tuh, merasakan keresahan dalam, kehidupan saya, dalam rumah tangga saya, kenapa kok ribu terus ya. Nah, saya merasa sesuatunya tidak beres. Terus akhirnya saya umprah, tahun 2009, dan saya putuskan, saya mengatakan, kita hijrah frontal. Akhirnya tahun 2010, saya hijrah frontal, saya tinggalin semuanya di Batam, dan saya gak mikir, saya bingung pada saat itu, mau bisnis apapun juga, ah sudah, pikirin nanti deh. Saya cuma bawa satu raja, perusahaan saya, ke Jawa, karena saya ada tanggung jawab, moral ya. Dan juga tanggung jawab juga ini, karena kontraknya kan belum selesai apa itu, yang antarpen akademi. Itu saya bawa. Saya bawa, saya pindahkan ke Bandung. Nah, saya masih ada di Jakarta. Karena saya transit nih 2 tahun, waktu itu sebetulnya transit, karena mau pensiunkan orang tua, disentul. Tapi orang tua meninggal duluan, terus akhirnya saya transit di Jakarta, karena buat saya aksesnya lebih mudah. Oke, nah, jadi teman-teman, singkat cerita, saya itu, tidak mau bertolongansi lagi, dengan yang namanya suap. Kenapa? Karena, yang namanya keberkahan itu, dan ketidakberkahan itu, sangat nyata, dampaknya dalam kehidupan kita. Kalau tidak kena kita, bisa dimungkin kena anak-anak kita. Ya, muntung, saat itu anak-anak saya masih kecil-kecil kan, dan 2010 saya pindahkan, ya masih kecil, bahkan yang terakhir, belum lahir kan. Oke, ini prinsip ya teman-teman ya. Nah, dari sinilah, kemarin saya posting sebetulnya, dengan kata-katanya sebenarnya kelaziman itu. Dan, banyak dari teman-teman yang merespon, nah ini antara lain ya, ada yang bilang begini, Mas, please bahas dong Mas J, sebab meskipun pemerintah, menyuruh, belanja lewat e-katalog, tapi tetap aja, ada deal-deal, di belakang, supaya dipilih. Ini, ini gak satu orang, dua orang yang mengatakan tentang e-katalog. Ini bisa jadi sorotan buat pemerintah, masalah deal di belakang ini. Nah, ini saya sampai menjawab gini, nah ini, kita beber gun. Nah, istilah gun, itu kan penghanti buat saya, dari kan, dari gun. Nah, kemudian ada yang bertanya juga, yang kedua, kalau parsel lebaran gimana Mas J, ngasihnya ke hampir semua, cuma dibedain aja isinya, yang prioritas, prioritas atau prioriti sama, yang biasa. Ya, maksudnya yang prioriti sama, yang biasa dibedain. Nah, ini kalau peraturannya pemerintah, itu sudah tidak boleh teman-teman. Makanya, bisnis-bisnis parsel dulu kan, dimiliki oleh anak-anak pejabat kan. Sekarang, pada bangkrut tuh kan, gara-gara apa? Mereka gak boleh. Sudah gak boleh lagi, memberikan parsel. Jadi, saya pun juga kemarin tanya oleh tim saya, Mas, perlu gak Mas kita ngasih ke klien-klien kita, si A, si B, si C? Kalau ke mentor boleh, tapi ke tempatnya klien, jangan. Apa, gak baik lah ya, nanti kita, malah justru malah kita merendahkan orang-orang yang, yang apa, bersih. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang lain ya, Mas J, kalau kita punya partner pabrik, kita sering ketemu, karyawan-karyawan produksinya, apa kita boleh kasih takjil? Termasuk suap, tidak ya? Terus dia bilang begini, ini sih gak manji masalah sampai disitu. Tapi gini, takutnya, kalau gak dikasih lagi garapannya, dijelekin, jadi tidak profesional. Nah, tapi dalam hati, masa iya sih, gak ngasih apa-apa? Nah, ini harus hati-hati ya, kalau ada kata-kata takutnya tadi itu, kalau gak dikasih, nanti gak dibagusin. Ini sudah gak baik ini teman-teman. Artinya sebenarnya, kita mendidik mental yang tidak baik juga. Nah, jawaban saya, makanya saya bilang, ya kalau sampai dapat ancaman, atau merasa akan, tidak dibagusin ya, atau faktanya bahkan seperti itu, ya, kalau saya malah gak saya kasih. Tapi, kita kuatkan di QC-nya, dan penalti perjanjiannya, kalau mereka langgar, ya, kena denda yang besar. Tapi, kalau kita ngasih, tanpa intimidasi, ya, buat hubungan kita, atau dia kan, apa, bukan, apa ya, klien kita yang customer, bahkan justru malah, sebaliknya kan, kita ini kan sebenarnya vendornya dia. Eh, kok vendor. Kita, customer-nya dia. Nah, ini malah, gak apa-apa harusnya sih. Ya, untuk, apa, menjaga hubungan baik saja. Ini diberlakukan dalam bentuk swap. Untuk mereka tidak bisa, memberikan, justifikasi untuk order ke tempat kita, atau tidak kan begitu loh. Paham ya teman-teman yang dimaksudnya. Nah, saya bilang juga sih, kalau gak minta, dan gak ada intimidasi, malah, kita kasihkan begitu. Terus pertanyaan selanjutnya gini nih, apa bedanya dengan, marketing fee mas C? Swap, bukannya dibayar sebelum, bukan sesudah. Nah, kalau sesudah dipotong dari laba perusahaan, bukan begitu mas C. Nah, ini enggak, marketing fee itu kan orang dalam kita, yang dia memasarkan produk kita. Bukan orang di dalam sana, di dalam perusahaan, dia terpengaruh justifikasinya, atau terpengaruh keputusannya, dikarenakan adanya duit iming-iming kita. Baik yang kita belikan setelah itu, nanti akan berpengaruh untuk sebelum, setelah itu untuk order sebelumnya kan gitu loh. Paham gak teman-teman? Jadi, ini tetap akan berpengaruh, kalau itu di, beda kubu nih. fee pemasaran kan di kubu kita. Itu kan orang kita gitu loh, berbeda dengan orang di dalam sana. Paham ya? Nah, pertanyaan selanjutnya nih, terima kasih Mas C atas insight-nya. Mas C kalau, Mas C mau tanya kalau, proyeknya tidak berkaitan dengan pemerintah. Dan di akhir proyek, kita bagi fee atau uang tipping. Contoh dalam, usaha mebel, yang bekerja sama dengan suatu sekolah, dan orang lapangan dari sekolah, yang sering berinteraksi dengan usaha mebel. Langsung, kita kasih uang, ketika sudah selesai proyeknya. Apakah termasuk yang, dikatakan dengan swap Mas. Ini termasuk, misalkan ya, contoh, dia bukan bagian purchasing, tapi dia bagian engineering. Terus kita kasih, termasuk. Kenapa begitu? Karena orang engineer ini juga bisa, mereferensikan. Nah, ini nggak boleh. Di tempat kami pun juga, di asra, banyak itu orang-orang engineer yang, dapat duit tuh kan, terus, disuruh mempengaruhi kita juga. Nah, kita nggak mau berpengaruh, terpengaruh. Bahkan kita, mengatakan, eh, ini bukan, bukan apa, pewenangmu ya, untuk menentukan, aku mau order ke siapa. Jadi harus diputus mata rantainya, yang bagian order, sama yang request, pembelian tersebut. Nah, ini beda. Terus, jadi ke swasta sama pemerintah gimana? Sama aja. Yang saya lakukan dulu di Batam, saya nggak pernah deal dengan pemerintah. Memang waktu itu, ayah saya juga, wanti-wanti sih, jangan kamu ngasih sesuatu ya, ke tempat pemerintahan. Nanti kamu bisa disumpahin rakyat, bilang gitu kan. Nah, tapi, tidak pemerintah, sebetulnya sama aja. Juga nggak boleh juga. Ya, kenapa? Karena kan dia bekerja di suatu perusahaan. Sama, ini kita sama aja merusak, mental, dari institusi, atau mental bangsa ini. Paham ya? Nanti dia pindah kemana-mana pun juga, dia akan berperilaku yang serupa juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau mengirim parsel, saat lebaran, atau mengirim hadiah, saat diundang event nikah, dan lain-lain, dari yang pernah kasih proyek kita, gimana Mas Ji? Kalau, pernikahan itu beda dengan parsel ya. Ini kalau, parsel memang jelas nggak boleh. Kalau nikahan, ngasih sesuatu yang wajar, itu is oke. Bahkan, kalau bisa, kita ngasih duit nih, tapi nggak ada nama kita. Nah, itu malah lebih bagus. Silahkan itu. Anda ngasih duit, tapi nggak ada namanya. Ayo. Bukan dikasih nama dari ini, PT-nya apa. Ayo. Mau nggak? Nah, biasanya nggak mau kan gitu kan. Nah, tapi kalau ngasih hadiah yang wajar, atau pemberian yang wajar, it's okay. Ya, itu pas season-nya pas nikah. Ya, teman-teman karena ya, biasalah namanya rekanan. Tapi kalau, di luar kewajaran, bahkan, sebetulnya di pemerintah, sudah ada juga kan. Ada juga itu, saya nggak tahu itu peraturannya lazim atau tidak, itu ada satuannya, tidak lebih dari sekian juta. Itu saya, nggak tahu pastinya. Tapi bukan di, bukan untuk swap-nya ya, tapi untuk pemberian, apa dalam bentuk, apa namanya, oleh-oleh, ataupun juga, hadiah pernikahan ya, yang seperti itu. Ada itu. Kemarin di, liputannya itu ada. Cuma, saya nggak tahu pasti, nanti teman-teman di cek aja, ya, kepastiannya bagaimana. Nah, yang jelas, itu tidak di luar kewajaran. Misalkan Anda memberikan oleh-oleh, itu pun juga, kalau oleh-oleh itu, memang itu oleh-oleh khas, dari suatu daerah Anda. Itu is okay sebetulnya ya. Cuma, saya pun juga tidak membiasakan seperti itu. Yang biasanya kita berikan, itu kalau produknya adalah produk kita sendiri. Misalkan saya usahanya kripek nih, atau binaan saya, yang punya usaha kripek, saya kan berikan kripek tersebut. Pak, ini dari mitra kita, Pak, diicipin. Nah, itu boleh, itu wajar. Ya kan? Kenapa? Karena memang, saya sendiri kan di bidang pembinaan UKM. Nah, saya memberikan produknya mitra dengan kebanggaan, kenapa tidak? Supaya mereka mengicipin, dan ini dalam bentuk wajaran, bukan satu kontainer ya. Bukan, yang banyak, dan produknya harganya, berapa sih? Paling ratusan ribu. Ya kan? Di bawah satu juta juga, total-totalnya. Begitu ya teman-teman, kira-kira ya. Jadi, ada yang dibatas kewajaran, ada yang tidak. Tentu saja koreksinya, lebih tepat, dari kita sendiri. Kita ini memberikan ini, untuk sesuatu apa? Gitu kan? Ini yang paling penting disitu duluan ya. Nah, setelah itu juga, satuannya juga penting juga. Oke ya? Teman-teman mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan Indonesia ini, makin bersih. Oh iya, satu lagi nih. Kemudian dia tanya, Mas, kalau ada yang seperti itu, baiknya, atau minta lah dalam hatian. Bagaimana Mas? Kalau saya, saya laporkan. Masih pernah nggak, ditawarin seperti itu oleh pemerintah? Pernah. Sejak saya hijrah itu, satu kali saja, satu kali saja saya pernah. Tahunya saya lupa, sekitar tahun 2015-an, 2016 kira-kira, dari salah satu kementerian, di daerah Kalimantan. Saya ngomong aja. Ya? Nah, waktu itu dia minta saya tanda tangan, 10% lebih besar, dibandingkan apa yang saya terima. Dan saya tanya, loh ini apa Pak? Buat apa nih? Oh ini Pak, ini buat, transportasinya Pak, buat ini, ini loh, saya nggak, itu urusan Bapak, bukan urusan saya nih. Dan, saya kan menerima, apa, yang saya tanda tangan nih. Atau saya tanda tangan, apa yang saya terima. Selesai Pak, saya nggak mau, ya, dilebihkan seperti ini. Kalau nggak, saya permasalahkan nih. Baik Pak, saya ganti. Dah, gitu selesai. Setelah itu, nggak pernah lagi saya, memberikan kepada mereka-mereka. Termasuk, teman-teman tahu sendiri, ada saya berhubungan dengan kementerian-kementerian, saya berhubungan dengan BUMN, dengan instansi-instansi. itu yang Anda tahu sendiri, saya umumkan, semuanya, baik itu seperti Gade Pruner, Wirausabang Indonesia, saya tidak pernah, ada, isu suap, ataupun juga fakta suap, tentang hal itu. Ya, ini teman-teman harus tahu. Kenapa? Mereka bersih semuanya. Jadi, kalau masih ada yang mengatakan begini, wah, tapi Mas J, mana ada Mas J, pemerintahnya bersih. Itu buktinya. Ya, buktinya, saya buktikan. Dan mereka minta, nggak ada. Mereka ngasih sinyal, nggak ada. Bahkan ya, mereka dengan rendah hati, mendatangi rumah saya, untuk, masih buatin program, masih gini. Masya Allah, sekarang pemerintahnya sekarang, jauh berbeda, saya bilang. Ya, ini saya harus memuji masalah reformasinya, di daerah bawah ya. Ini reformasinya, bagus. Ya, kalau daerah atas, dalam artian masalah regulasi, saya tidak tahu ya teman-teman ya. Tapi saya appreciate, ya, sekarang reformasi di bawah itu, itu memang terasa sekali. Ya, insya Allah, kita bisa hidup bersih, sebagai pengusaha, di zaman sekarang. Kalau, belum asetnya triliunan ya, kalau triliunan, saya tidak tahu. Karena belum saya, menyampai ke sana. Oke ya teman-temannya, karena ranahnya, belum diranah regulasi. Nah ini, yang paling penting teman-teman, begini. Mas, kalau kita nggak ngasih, nanti bagaimana kan, hati kita nggak enak masih. Ini harus tahu ya, jangan sampai kita nggak enakan sama orang, dalam masalah kebaikan. Kita harus pede dengan kebaikan. Oke, dan Allah yang memerintahkan kita, untuk mendapatkan rejeki yang halal. Jelas Allah pasti, menyediakan solusinya buat kita. Ini teman-teman harus tahu. Kalau teman-teman punya keraguan, sudah lah, larinya bisnisnya ke retail saja. Dimulai di switch ke ala retail. Insya Allah, ya lebih barokah. Oke, tapi saya yakin pun juga, B2B pun juga, sekarang, masih banyak. Dan saya sudah buktikan, tidak pernah lagi saya memberikan, sejak tahun 2010, saya hijrah, ke Jakarta, atau ke Jawa. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa mendapatkan, orderan-orderan yang bersih, dan mendapatkan partner-partner yang berkah. Amin. Sub indo by broth3rmax